Intro Pemerintah tersangka HP pelaku pembobol ATM di sejumlah ATM di wilayah Prokerto diketahui masih tercatat sebagai karyawan perusahaan jasa pengisi uang ATM yang merupakan rekanan sejumlah perbankan. Modus yang dilakukan pun tidak jauh dari pekerjaannya sehari-hari dalam mengisi uang di ATM. Modus operandi yang dilakukan tersangka HP adalah dengan cara mengambil kunci ATM, kunci backup, cadangannya disimpan di perangkas kantornya. Tersangka HP yang merupakan karyawan perusahaan jasa pengisian uang di sejumlah ATM sudah merencanakan aksinya tersebut. Kapolres Banjumas AKBP Aziz Andriansyah menjelaskan aksi tersangka tersebut sudah direncanakan setiap kali dia melakukan pengisian ATM. Tersangka mengambil kunci cadangan lalu pergi ke sejumlah ATM dengan mengodalkan kunci cadangan tersebut. Tersangka lantas membuka mesin ATM dan tersangka mengambil kaset berisi uang dan kemudian tersangka membuka kaset tersebut dengan cara memotong segel kabel TIS dengan menggunakan dray kecil dan mengambil semua uang yang ada di dalam kaset. Kemudian tersangka mengisi ATM dengan kaset yang ada di ATM lain dan mengganti segel dengan segel kaset yang telah tersangka ambil uangnya. Hal itu lanjut Kapolres sudah dilakukannya berulang kali dalam kurun waktu Desember 2015 sampai dengan Januari 2017 sampai tersangka mengambil sembilan kaset berisi uang. Nah modusnya begini, jadi perbankan itu bekerjasama dengan rekanan untuk melakukan pengisian dan pengawasan uang di anjungan kunai mandiri di situ. Setelah diisi, nampaknya ada salah satu karyawan dari rekanan perbankan tersebut yang mengetahui tata cara pengisian maupun penyimpanan kuncinya. Nah selesai diisi oleh perusahaan tersebut, kemudian salah satu karyawan ini mengambil kuncinya. Malam hari, malam hari mengambil kuncinya, jadi tahu mana yang sudah diisi, baru diisi, kemudian diambil. Nanti diisi lagi yang kosong. Nanti ada diisi lagi, maaf, ada diisi lagi, kemudian diambil lagi sampai 8 anjungan kunai mandiri. Kepolres menambahkan selain berhasil mengamankan pelaku, barang bukti hasil pencurian juga berhasil diamankan. Di antaranya uang tunai sebesar 19 juta rupiah, kunci berangkas, tas, serta berangkas salah satu ATM. Atas perbuat aja pelaku dijerat dengan pasal 363 Yunto 362KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Perwakerto, Obisar Jono, Satelit TV, Muartakan.